Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tidak ada setetes air pun jatuh kecuali dengan ketentuan Allah. Tidak ada mata berkedip, matanya kita, matanya anak kita, matanya istri kita, matanya manusia semua, matanya jin, matanya malaikat, matanya binatang, kecuali semua dengan ketentuan Allah. Tidak ada jantung berenci dan senyut, kecuali dengan kudrat dan irudat Allah. Tidak ada orang marah, kecuali dengan Allah. Tidak ada orang suka, kecuali dengan Allah suka. Tidak ada orang yang dapat didayat, kecuali dengan keputusan Allah. Tidak ada orang yang sesat, kecuali bila dia ini dilempar oleh Allah. Kulun min indilah, semua itu yang menentukan Allah. Kita duduk di sini, ini bukan hanya mau kita, ya kita mau memang, tapi kemauan kita itu yang naruh itu Allah. Kamu tidak bisa berkehendak, kecuali dengan kehendak Allah. Jadi kita ini tidak bisa mau, kecuali kalau dimaukan oleh Allah. Ya tidak bisa menolak, kecuali bila ditolakkan oleh Allah. Nah, kalau orang sudah punya keyakinan yang benar, baru berpikir benar. Akhirnya semangatnya hanya satu saja, semangat untuk taat pada Allah, cari rida Allah. Kalau pikirannya sudah benar, akhirnya amalannya benar, amalannya dalam jalan yang rida ya Allah. Jadi strategi kita dalam kehidupan itu satu saja, strategi satu saja. Bagaimana taat sama Allah itu saja. Ini kalau taat sama Allah, dapat diri Allah, ya kita beruntung. Kalau tidak taat sama Allah, wah sudah siapa yang bisa menolong kita. Kecuali bila Allah ampuni kita, semoga Allah ampuni kita semua. Maka hari-hari kita bicara masalah iman. Hari-hari musyawaroh. Kita latih hidup itu taat amir, karena barang siapa taat sama amir, berarti taat kepada Nabi. Kalau taat sama Nabi, berarti taat sama Allah. Di semangat kita ini semangat taat. Karena agama itu taat. Semangat taat, bukan semangat saya nanya sendiri. Tapi taatnya ini yang ditaati siapa? Bukan taat sama orang, taat sama Allah. Kalau kita taat sama amir itu karena ini aturan Allah, bukan karena dia. Dia yang tidak menciptakan saya. Tidak ikut apa-apa, kalau taat sama orang, tidak apa. Tapi karena ini perintah Allah ya kita taat. Kita memuliakan orang tua, karena apa ya? Karena perintah Allah. Kalau orang tua sendiri itu, sebetulnya tidak ikut apa-apa. Hanya digerakkan oleh Allah untuk menyayangi anaknya. Yang menyayangi kita itu Allah, bukan orang tua sebetulnya. Kamu lihat di rumah sakit Madiun ini. Banyak bayi-bayi itu dibuang di kamar mandi. Kenapa itu? Orang kok dibuang gimana itu? Karena oleh Allah itu dalam hatinya tidak dikasih sayang sama anaknya. Maka anaknya itu dibuang. Jadi ayah kita, ibu kita, sayang sama kita ini sebetulnya karena Allah meletakkan kasih sayang itu dalam hatinya. Yang sayang itu Allah. Maka jangan gara-gara orang tua kita lupa sama Allah. Nanti kalau Allah rubah orang tua benci sama kita, wah repot itu ya. Istri kita sayang sama kita, itu karena dibikin sayang sama Allah itu. Jangan gara-gara istri terus tidak keluar. Nanti kalau istrinya lari baru kapok kamu nanti. Istri itu hatinya di tangan Allah. Kalau Allah jadikan dia senang, ya senang. Kalau jadikan dia benci, ya benci. Maka jangan sampai bencinya orang atau senangnya orang membuat kita lupa kepada Allah. Membuat kita lupa kepada perintah Allah. Kalau disubuh nanti orang, ya ingat sama Allah. Dibenci orang, ya ingat sama Allah. Ini namanya berpikir yang benar. Kalau kita punya keyakinan yang benar, keyakinan yang benar, akhirnya pikiran benar, nah sikap kita ini benar. Kalau yakinnya tidak benar, nanti istri bikin lupa sama Allah. Anak bikin lupa sama Allah. Ada orang marah. Kenapa kamu? Kok berhenti tak, Wak? Orang-orang pada marah. Nah, yang bikin marah itu Allah kok malah kamu meninggalkan perintah Allah. Kalaupun seluruh dunia marah, terus taat sama Allah. Sebagai contohnya adalah yang mulia bagi dia Muhammad SAW. Di Mekah semua orang marah. Satu dua saja yang tidak marah. Ketika Rasulullah dakwah. Aku Rasulullah terus saja. Akhirnya semua orang Mekah seneng. Jadi sahabat-sahabat beliau di pembela-pembela beliau siap mati untuk beliau. InsyaAllah melekan kita belajar begitu. Pandang semua itu dari Allah. Sehingga tidak melupakan kita kepada Allah. Semua dari Allah. Maka semangatnya semangat taat. Akhirnya istiqomah. Taat, istiqomah. Akhirnya pertolongan-pertolongan Allah akan datang kepada kita. Ini ada orang kemarin bilang sama saya. Gimana? Mahalah kamu. Wah sekarang pada berhenti semua. Kenapa? Pecah hati. Pecah hati. Nah kenapa pecah hati ya itu? Padahal ngejosen akhirnya pecah hati. Nah sekarang bagaimana? Itu karukonya 70 berhenti semua Pak. Talim tidak ada. Tidak ada. Nah terus kamu bagaimana? Ya saya ikut berhenti. Tidak ada temannya. Oh gitu. Kamu jangan bilang begitu. Yang menyatukan yang memecahkan itu Allah. Kalau kamu ingfakan segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak bisa kamu menyatukan orang. Yang menyatukan itu Allah. Sekarang kita buat amal terus saja. Nanti kalau Allah sudah waktunya menyatukan yang satu sendiri. Kita sudah amal saja terus. Talim jalan terus. Keluar jalan terus. Doa-doa terus. Itu pengalaman nanti lama-lama yang pecah-pecah itu nanti jadi utuh lagi. Allah kuasa. Kayak tulang pecah itu nanti kalau sudah waktunya sambung, sambung lagi. Insya Allah maafkan. Pokoknya keadaan apa saja. Keadaan perang, keadaan damai, keadaan marah, keadaan senang, keadaan apa saja. Terus, ta'at sama Allah. Akhirnya kita sukses. Menurut zaman Nabi itu suasana da'ah itu diwarnai dengan perang. Tapi yang aneh itu orang-orang yang perang itu lama-lama bersatu. Jadi orang Islam semua, jadi wali semua. Padahal asalnya itu bunuh sepedang, saling bunuh-bunuh. Kalau menurut akal waras itu enggak bisa disatukan itu bagaimana. Kalau orang sudah bunuh-bunuh satu sama lain, menyatukan itu bagaimana. Tapi Allah sudah menyatukan ya satu. Makanya walaupun ada lagi ya-gira, terus dakwah saja. Terus doa terus. Terus buat amal sesuai dengan perintah Allah. Jangan terkesan dengan keadaan dan suasana. Jadinya bagaimana urusan Allah bukan urusan kamu. Terus saja. Nanti pada akhirnya Allah akan kasih jalan keluar. Bagaimana jalan keluarnya? Ya enggak tahu. Pokoknya terus saja. InsyaAllah boleh kan? Nah inilah maksud kita empat bulan, empat buah hari itu. Biar enggak terkesan dengan suasana, keadaan. Terus lurus. Namanya istiqomah. Istiqomah. Makanya ini latihan. Latihan memandang semua dari Allah itu. Maka saya elias dulu itu kalau ngirim jamah itu ke satu tempat diusir, suruh balik lagi. Diusir, suruh balik lagi. Diusir, suruh balik lagi. Sampai ada jalan keluar. Saya elias itu belum kirim jamah begitu. Pernah satu jamah dikirim saya elias. Dekat saja dekat markas Hidelhi di mesjid jama'i. diusir sama tamar mesjidnya. Laporan sama saya elias. Tuh wargif lagi. Kamu sabar. Doa. Balik. balik duusir lagi. Kirim lagi. Duusir lagi. Kirim lagi. Sampai akhirnya beberapa kali jamah ini sudah putus asa. Maka mereka malam hari kembali ke markas. Musyawarah sendiri. Pokoknya kita nanti habis sholat ngisah pulang saja. Jangan pamit sama saya elias. Nanti kalau pamit ditarget lagi suruh berangkat lagi kita. Sudah enggak mampu lah kita ini. Ya sudah. Tapi anulah. Istirahat dulu. Capek sudah kita ini. Mereka sudah mufakat. Nanti habis ngisah pokoknya habis istirahat pulang. Enggak usah pamit. Nah. Ketika jamah ini tidur satu orang itu mimpi jumpa sahabat. Saya ini sahabatnya Rasulullah. Kamu itu baru diusir begitu saja kok sudah putus asa. Kami dulu itu dipowen, rungi. Lempari batu enggak putus asa. Kamu baru diusir begitu saja kok putus asa. Hanya bangin tidur cerita sama temannya. Eh. Saya ngimpi ketemu sahabat. Saya di caci-caci katanya. Gitu saja kok putus asa. Loh saya yang ngimpi sama begitu. ternyata satu jamaah mimpi bareng sama. Terus gimana ini? Kita berangkat lagi loh. Gitu. Gue angkat lagi ke mesin jamaah itu. Ternyata takmirnya itu sudah nyumput di depan. jamaah ini khawatir. Nah itu sudah di depan itu mau diusir lagi. Ternyata tidak. Dipersilahkan. Silahkan. Silahkan. Malah sudah disiapkan makan lagi sama takmirnya itu. Maka jamaah itu heran. Ada apa ini kok? Tahu-tahu. Kita diterima. Kita sudah diusir beberapa kali di sini. Nanti habis makan saya kasih cerita. Tadi malam itu saya ngimpi jumpa Rasulullah. Saya dimarahi. Kenapa jamaah saya kamu usir? Gitu. Wah saya ketakutan ini. Pokoknya kamu akan saya terima sebaik-baiknya di sini. Kalau Allah itu ingin menyelesaikan itu tidak usah repot-repot. Allah punya sejuta jalan untuk menyelesaikan. Dikasih mimpi itu sudah biung semua. Tapi kalau Allah membuat masalah juga mudah saja. Ini Nabi Yusuf gara-gara mimpi diusir oleh saudaranya. Masukkan sumur. Ini gara-gara mimpi saja. Jadi kalau Allah ingin menyelesaikan masalah itu mudah. Tapi kalau Allah ingin bikin masalah juga mudah. Mudahnya semua bagi Allah. Maka jangan sampai masalah itu membuat kita lupa kepada Allah. Kalau nanti mau mengularkan jamaah kita datang orang satu satu kali belum mau datangin lagi. Oh itu sudah tidak mau. Tidak mau itu kan kemarin. Kalau Allah sekarang merubah hatinya siapa tahu. Datangin jala lagi. Latihan latihan iman ini. Tawakal diajak keluar lagi. Tidak mau datangin lagi. sampai dibutus oleh musyawaroh sudah kita ganti orang. Kalau belum dibutus musyawaroh ganti orang datang lagi saja. Berani tidak begitu nanti? Nanti kalau orangnya marah bagaimana Pak? Ya sabar kok. Sabar. Dapat pahala sabar. Sabar itu pahalanya tidak ada hitungannya. Kalau kamu dimarahi sabar. kemarin itu jamah kita kirim ke Aceh cerita sama saya. Jamah santri. Ada satu orang dikhususi diajak keluar. Dia sudah karkun. Sudah pernah keluar. Tidak mau keluar. Malah marah-marah. Kamu tidak usah datang ke sini. saya ini repot sekarang ini. Datang-datang orang tidak tahu urusan orang. Akhirnya jamah ini bingung ini. Gimana ini. Dan orang-orang itu teman-teman dakwah di situ sudah tahu semua. Orang itu paling sulit itu orang itu. Akhirnya jamah ini baca yasin 41 kali malam. Tidur tidurnya sedikit. Besok datangi lagi. Baru didatangi saya semua sudah mau keluar sekarang. Langsung berangkat. Gimana itu. Kemarin tidak mau marah-marah sekarang tidak usah ditargip langsung berangkat. Gimana. Akhirnya jamah ini paham bahwa hati manusia di tangan Allah. Ini kalau baru sekali usuli terus kapok enggak datang lagi kita. Nanti kita ini pengalamannya sedikit. Hanya pengalaman dakwah saja. Belum punya pengalaman nusratullah. Kalau kita sabar terus lagi terus lagi lama-lama nanti dapat pengalaman macam-macam. Dakwah terus doa terus sesuai dengan musya orang. Kenapa kamu sedih? dakwah itu yang gembira. Kalau sedih nanti orang enggak mau keluar. Dakwah itu gembira. Dapat amalnya Rasulullah senang. Fabiza lalikah fal yafrahu. Jangan dakwah sedih begitu nanti menyedihkan nanti lama-lama. Ngantuk Pak itu bikin umat ngantuk ini akhirnya nanti. memulai ini dalam cerita yang kita baca dalam Quran tidak ada nusratullah yang besar-besar itu diturunkan oleh Allah melebihi nusratullah yang Allah dantakan sebab da'apah. nusratullah besar-besar Fir'aun hancur Korun hancur Persi hancur Romawi hancur itu sebabnya itu dakwah. Dakwah ini kekuatannya melebihi benuklir semuanya. Tapi pakai syarat yang dakwah itu harus ikhlas semata-mata karena Allah dengan tertip yang benar. Tertip yang benar tertipnya Rasulullah s.a.w. hatinya betul-betul tawajuh pada Allah. Maka keluar tidak boleh membawa HP. Siapa yang membawa HP? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Itu bikin kita tidak tawajuh. Tidak konsentrasi dalam amal. Ini kalau dakwah dengan ikhlas, dengan tertip tawajuh pada Allah. Ini tidak ada kekuatan di alam semesta yang Allah turunkan melebihi dakwah. Dan telah dibuktikan oleh para nabi. Kemudian diteruskan para sahabat dan pejuang-pejuang setelah itu. Bukan hanya para nabi saja yang punya pengalaman dapat suratullah dengan dakwah ini. Para sahabat juga. Itu versi Romawi itu ambruk itu di tangan para sahabat, bukan di tangan Rasulullah. Al-Sulatul di tangan para sahabat. Ketika para sahabat meneruskan kerja Rasulullah akhirnya dapat suratullah juga. InsyaAllah bukan itu saja ulama-ulama awliya-awliya pejuang-pejuang setelah itu. Sampai sekarang sebabkan kita renungi saya Muhammad Elias Nidumuddin itu. Siapa yang pernah ke Nidumuddin? Coba enggak tangan? Ya Nidumuddin kamu lihat Nidumuddin itu majid kecil begitu. Zaman saya Elias itu mestinya kecil. Sekarang sudah besar. dari masjid semacam itu di negara yang wiskin seperti itu kok bisa menggerakkan orang kemana-mana di seluruh dunia. Coba apakah ini enggak Nusratullah? di Indonesia itu orang Nidumuddin itu punya punya sawah punya ladang punya menteri punya kedutaan enggak punya apa-apa kok bisa menggerakkan orang termasuk kita ini digerakkan sama mereka bukan di Indonesia saja di Amerika di Eropa di Jepang di mana-mana seluruh dunia ini Nusratullah ini ini pertolongan Allah kalau kita tidak renungi kayak biasa tapi kalau kita renungi itu luar biasa sebetulnya termasuk kamu kok mau keluar 40 hari kemana-mana ada yang 4 bulan tinggalkan keluarga tinggalkan anak tinggalkan istri kok ya mau kamu itu kamu itu bukan mau dimaukan sama Allah karena ada Nusratullah datang asbabnya mujahidanya orang-orang sebelum kita tahu-tahu kita 4 bulan 4 bulan 4 bulan bukan digaji malah mengeluarkan uang ya kok mau nah ini termasuk barang sih aneh sebetulnya kerja aneh selama 4 bulan duitnya habis keluar lagi 4 bulan lagi eh Pak Sobilin itu keluar jam 4 bulan kok bisa mau gitu nah ini namanya Nusratullah jadi sebetulnya Nusratullah itu banyak datang hari ini juga sebukan nanti kamu keluar kemana-mana hatinya ikhlas amalannya lurus tidak tolah kanan tolah kiri hatinya tawajuh kepada Allah akhirnya datang Nusratullah dimana-mana datang hidayah Allah dimana-mana senantiasi kita tenamkan dalam hati ini kerja besar kerja Rasulullah jangan kita terkesan dengan apapun keadaan karena apapun keadaan itu semua sudah diketahui oleh Allah ditentukan oleh Allah diprogram oleh Allah apapun keadaan jangan membuat kita lupa kepada Allah ayat Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun walamusa inni utubi rabbi warabbikum minkulli muntagab birillahi yu'minu biyahu milahisab ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang keharang kejam maka beliau mengatakan inni utubi rabbi warabbikum aku berlindung dengan Tuhan saya dan Tuhan kamu juga yang menciptakan saya menciptakan kamu adalah Allah saya berlindung kepada Allah dari kamu kata Nabi Musa akhirnya Fir'aun ini tidak bisa buat apa-apa kepada Nabi Musa Fir'aun itu kejamnya sudah setengah mata bahaya jadi sembelai tapi ditantang sama Nabi Musa tidak berani itu mau orang mana-mana disembelai sama Fir'aun tapi giliran Nabi Musa tidak bisa mau nyebelai tidak ada keinginan dia ngamuk sama orang lain saja sama Nabi Musa dia pokoknya tidak berani ini kan aneh kenapa tidak berani kenapa tidak berani Allah membuat dia tidak berani kalau Allah membuat dia berani jadi berani Allah membuat dia tidak berani tidak berani sebabnya Nabi Musa itu doa ya Allah hati saya ini kok takut sama Fir'aun keluarkan rasa takut ini dari hatiku masukkan di hatinya Fir'aun ini doanya Nabi Musa ini keterangan ini dalam kitab Durul Mengsur ketika Nabi Musa masuk di Mesir maka beliau ini redak Fir'aun yang musuh ini Fir'aun kalau marah itu pedang yang keluar paling kita dimarahi sama takmer wujud saja karena enggak boleh enggak boleh cuma gitu saja tangan yang keluar kalau Fir'aun itu pedang yang keluar maka Nabi Musa itu neredak ketakutan tapi Nabi Musa faham walaupun ada rasa takut beliau faham yang membuat takut ini Allah bukan Fir'aun Ya Allah keluarkan rasa takut dari hati saya masukkan di hatinya Fir'aun makanya Nabi Musa jadi berani enggak takut lagi ganti Fir'aun yang takut Nabi Musa ini kalau kamu itu takut kepada orang itu jangan kamu pahami karena orang itu menakutkan bukan karena Allah bikin takut kamu maka doa sama Allah Ya Allah keluarkan rasa takut ini masukkan sama dia ganti dia takut nanti Insya Allah mulai kan ini baru muda karoh namanya kita ingin ini jadi pengalaman kalau kita keluar di daerah yang suka daerah kurang suka kita datang berangkat malam hari nangis nah malam dapat pengalaman sehingga kita ini rasanya itu dekat dengan Allah Allah sudah punya pengalaman kalau baru muntah karoh saja belum dapat pengalaman rasanya masih jauh saya sudah dapat pengalaman jadi rasanya dekat kalau ada masalah apa-apa saya punya Allah begitu itu berarti hati sudah merasa dekat pada Allah kalau ada masalah apa-apa bingung gimana ini kok kayak begini ini berarti hatinya jauh dari Allah ini yang bahaya kita insya'al latihan yang mau keluar semua berdiri ke selatan Alhamdulillah Alhamdulillah